Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri rapat paripurna isimewa hari jadi Bogor atau HJB ke-541 di gedung DPRD Kawatan Bogor, Jibinong pada Sabtu 3 Juni. Ajang ini sekaligus menjadi momen bagi Ridwan Kamil untuk pamitan kepada warga Bogor mengingat jabatannya akan berakhir pada September 2023. Yang menjelaskan, Bogor merupakan kawatan terbesar di Indonesia dari jumlah penduduk. Terkait pesta demokrasi pada 2024, Kang Emil berharap kondisi di kawatan Bogor tetap aman dan kondusif. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun News Depokada, Hieronimus Rama yang akan melaporkannya. Silahkan rekan, Hieronimus. Baik, Saudara-saudara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri kegiatan hari jadi Bogor atau perayaan sah Bogor yang ber-441 pada Sabtu 3 Juni. Nah, hari jadi Bogor ini dipakai serangkaian acara dan salah satunya adalah Sidang Istimewa atau Rapat Paripurna Istimewa yang dikelar oleh DPRD Kabupaten Bogor. Dan turut hadir dalam kegiatan ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Pada kesempatan Rapat Paripurna ini, Ridwan Kamil juga sekaligus berpamitan kepada warga Bogor karena masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat akan berakhir pada bulan September 2023 nanti. Nah, di forum ini Ridwan Kamil juga menyampaikan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Jawa Barat kepada Kabupaten Bogor selama ini. Selama 5 tahun terakhir ini, kurang lebih 1 triliun dana telah dikelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten Bogor untuk membantu berbagai program pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Nah, ada beberapa program yang telah dibantu oleh Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah pembangunan rumah sakit umum parung, lalu ada juga pembangunan sejumlah proyek di wilayah Kabupaten Bogor, proyek taman. Juga ada pembangunan jalan tambang yang baru saja dilakukan peresmian untuk ground drinking-nya pada pekan lalu. Ridwan Kamil mengakui bahwa pembangunan jalan tambang ini memang tidak mudah karena ada begitu banyak peraturan yang harus disinkronisasi dan juga begitu banyak kendala. Seperti pembebasan lahan yang memang pelik. Karena itu dia berjanji bahwa jalan tambang di Kabupaten Bogor akan selesai dikerjakan pada tahun 2025 nanti saat dia sudah tidak menjabat. Tetapi untuk pembangunannya sudah bisa mulai dilakukan pada 2024 nanti. Begitu pun dengan proyek-proyek lain yang hingga kini belum selesai pada masa kepemimpinannya akan dilanjutkan oleh penjabat Gubernur Jawa Barat yang akan bergugas pada bulan September 2023 nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan kerta kembali ke Anda di video studio. Baik, terima kasih rekan Hieronimus dari Tribun News Depok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribunan saya akan kami tampilkan berikut wancara dari Gubernur Jawa Barat di Tuan Kamil. Berikut liputin untuk Anda. Terima kasih. Bipinan BPRJ kita membantu rumah sakit rumah daerah di Bandung sudah berdiri dan lain-lain itu belajar banyak termasuk yang terakhir jalan tambang ya. Sudah mulai dibangun dan kurang-kurang sekaul bisa berhasil. Sehingga nanti masalah panjang yang berbelah setahun itu bisa kita selesai. Nah, saya ditipkan 2024 menurutin, kurangi perangkara, kita jeput demokrasi dengan jamin. Siapapun jadi berdiri, mudah-mudahan itu yang akhirnya kebaikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.